Halo semuanya, ketemu lagi di channel VB Andrian Pagi ini saya ngopi ditemani dengan tatakan gelas bikinan saya sendiri Jadi ngopi saya lebih bersemangat Nah untuk teman-teman yang ingin belajar bikin rajutan seperti ini Sekarang ikuti videonya ya Nah di video kali ini saya akan berikan tutorial cara membuat rajutan tepstri Nah apa itu rajutan tepstri? Rajutan tepstri itu adalah seni merajut dengan menggunakan lebih dari satu benang Jadi di dalam merajut tepstri ini kita bisa menggunakan 2 benang, 3 benang, 4 benang Sampai sebanyak sesuai dengan motif yang ada Jadi contohnya disini, disini menggunakan 2 benang Karena disini hanya 2 warna Jadi disini hanya menggunakan 2 benang Nah untuk rajutan tepstri ini Ini disini nanti hasilnya akan seperti ini Jadi rajutannya akan menghasilkan berbagai macam motif Jadi kita bisa aplikasikan segala macam gambar di dalam rajutan ini Atau kita bisa kasih huruf-huruf, angka, dan sebagainya Jadi nanti hasilnya akan seperti seni merajut anyaman gitu ya Jadi seperti menganyam Nah di video kali ini saya akan bagikan yang simple dulu polanya Jadi kita menggunakan 2 benang dulu untuk belajar Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum bisa merajut tepstri Jadi bisa belajar yang simple dulu Ini polanya saya kasih yang simple Dan kita bikinnya yang simple dulu ya Satu pola dulu Sebenarnya merajut tepstri ini bisa kita bikin berbagai macam bentuk ya Kita bisa bikin tas, dompet, apapun bisa Dan disini kita bikin dulu yang kecil Yang saya buat untuk tatakan gelas tadi Dan untuk caranya disini Saya bikin putus Jadi kita hanya bikin baris Jadi kita putus benangnya Tapi teman-teman bisa bikin Memutar juga bisa Nah sekarang untuk caranya kita akan langsung mulai ya Sekarang ikuti saja tutorialnya sampai selesai Nah untuk alat dan bahannya Disini saya menggunakan Benang katun balik Tapi ini yang jenis besar yang big play Dan disini Kita pakai dua warna dulu untuk belajar ya Dan untuk alatnya Karena ini jenis benangnya besar Jadi saya menggunakan alatnya Yang ukuran 5 garis miring 0 Atau 3 mili Kemudian siapkan gunting Nah untuk benang dan alatnya disini Kalau teman-teman tidak ada yang big Teman-teman bisa pakai yang benang katun biasa Atau yang Kalau menggunakan benang kecil Pakai alatnya Pakai yang 3 garis miring 0 Atau 4 garis miring 0 Jadi disesuaikan saja dengan benangnya Nah sekarang untuk Polanya disini Teman-teman bisa lihat di layar Itu ada pola Pola bentuk gambar ya Dan kotak-kotak itu Jumlah dari stitch Jadi kalau kita lihat Itu ada warna Dasar Dan juga warna motif Yang merah muda itu warna motif Nah disini saya pakai Yang warna dasarnya Yang krem ini Kemudian Warna motifnya Saya ambil warna pink Nah sekarang Kita akan mulai ya Kita akan Bikin rantainya dulu Kalau disini teman-teman Lihat di pola Itu di bawah gambarnya Itu ada tulisan 23 Itu artinya 23 kotak Atau 23 stitch Jadi disini Kita akan awali dengan 23 rantai Ini ujung benangnya Kita ambil agak Sedikit panjang Nah disini Kita bikin dulu 23 rantai ya Kita bikin simpul Nah sekarang Kita sudah bikin 23 rantai Kalau di akhir Kita tutup dengan Satu rantai Ini untuk mengunci ya Jadi untuk jumlah Rantainya tetap 23 Sekarang kita akan Masuk ke Baris Yang pertama Nah sekarang Untuk Membuat Rajutan Tapestry ini Jadi teman-teman Perlu diingat Kita disini Menggunakan Tusuk single crochet Back loop Ya Walaupun Kita bisa Menggunakan Tusuk single crochet Biasa Sepanjang Mengerjakan Projectnya itu Tapi disini Kita akan belajar Menggunakan Tusuk single crochet Back loop Nah kalau biasanya Teman-teman Bikin single crochet Back loop Itu masuk Di Benang yang Belakang ini ya Tapi karena disini Kita Mulai dari Rantai Ini caranya Beda Nah nanti kita Akan kerjakan Sekarang kita Akan siapkan Benangnya dulu Kita akan Ambil Benang Panjangnya Dikira-kira Saja Sama Ya Nah ini kita Potong Nah Benang yang Kita potong Ini Kita akan Taruh Di Belakang Stitch Nah disini Contohnya Kalau Untuk Rajutan Tapestry ini 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 meskipun Kita menggunakan Benang yang sama Ini contohnya Baris yang pertama Kedua Ketiga Ini sama ya Ini masih menggunakan Warna yang sama Tapi di Di Rajutan tapestry ini Disini kita tetap Menggunakan Jalan dengan Dua benang Ya Tapi dua benangnya ini Dengan warna yang sama Nanti kalau sudah Masuk ke Bagian motif Yang dua warna ini Nanti kita jalan Dua benang Yang satu warna Dasar Yang satu warna Motif Ya Jadi Meskipun kita Bikin baris yang Warnanya sama Seperti ini Kita tetap Jalan dua benang Ya Tapi dengan Warna yang sama Jadi Kenapa seperti itu Karena Kalau kita Kalau kita disini Hanya pakai Satu benang Kemudian disini Dua benang Nanti untuk Ketebalan Rajutannya Ini Tidak sama Nanti yang ini Tipis Yang ini Tebal Jadi Seperti itu Ya Nah sekarang Yang Benang yang Tadi kita potong Ini Ini untuk Benang kedua Atau benang Untuk Menyiasati Benang Gantinya Benang motif Yang kita Akan kita Sembunyikan Di bagian Belakang Stitch Nah sekarang Kita siapkan Untuk benang Yang akan Kita bikin Untuk Jalan Untuk membuat Single crozenya Kita ambil Agak panjang Ya Ya kira-kira Saja Untuk bagian Samping Kita bikin Simpul Dulu Sekarang Untuk Bikin Pola ini Disini Kita akan Membuat Single croce Tapi kita bikin Single croce Back loop Jadi mulai Dari awal Kita sudah bikin Single croce Back loop Nah sekarang Gimana caranya Biasanya Kalau back loop Kalau sudah Naik Kerajutan Kita masuknya Disini ya Di benang Yang belakang Tapi kalau Di rantai Untuk Bikin Back loop Di rantai Itu caranya Beda Jadi kita Akan bikin Ini posisi Depan Kita miringkan Seperti ini Nah nanti Kita ambil Benang Yang disini Nah benang Ini ya Kita masuk Disini Nah jadi Ini depan Kita miringkan Kita ambil Disini Nah kita Tusuk Sekarang Untuk benang Yang tadi Kita potong Ini kita Taruh Di atas Nah jadi Posisinya Ini ada Di atas Benang Ini ada Benang Yang nanti Akan kita Taruh Di belakang Stitch Ini ada Di atas Alatnya ya Kemudian Kita keluarkan Benangnya Kita bikin Satu rantai Untuk Mengunci Nah jadi Seperti ini Sekarang Untuk benang Benang yang Tidak Berkepentingan Ini benang Benang sisa Kita taruh Di Samping Sekarang Sekarang Kita akan Bikin Single Croce Back Loop Di Semua Rantai Jadi Ada 23 Single Croce Nah Kita masuk Mulai Dari Lubang Yang Pertama Nah Posisi Benang Yang Ada Di Belakang Ini Ini Posisinya Ada Di Atas Alat Haken Baru Kita Kaitkan Baru Bikin Single Croce Biasa Nah Sekarang Untuk Bagian Single Croce Kedua Jadi Kita Miringkan Kita Ambil Yang Disini Kemudian Benang Yang Kita Selipkan Ini Taruh Di Atas Baru Kita Kaitkan Nah Kita Bikin Caranya Seperti Itu Terus Ya Jangan Terlalu Kencang Untuk Single Croce Caranya Bikin Bikin Jangan Terlalu Kencang Taruh Di Atas Nah Jadi Seperti Terus Ya Kita Bikin Sampai 23 Kali Nah Kalau sudah Di bagian Di bagian Di bagian ujung Ini yang terakhir Untuk rantai yang terakhir Sekarang Nanti hasilnya Seperti ini Ini Cara Membuat Tusuk Single Croce Back loop Di rantai Nah Nah Kalau sudah Sampai Di ujung Kita tutup Dengan Satu rantai Kencangkan Nah Kita potong Benangnya Nah Sekarang Di kiri Dan di kanan Ini ada Sisa benang Nah Sekarang Untuk Baris yang kedua Kita Masih Sama Masih kita pakai Warna Dasar Jadi Caranya Sama Ya Seperti Tadi Kita Ambil Benang Dulu Untuk Yang Bagian Belakang Stitch Atau Teman Teman Juga Tidak Perlu Potong Gak Apa Nah Sekarang Untuk Benang Yang Kita Pakai Untuk Bikin Single Croce Ini Saya Ambil Agak Banyak Kemudian Kita Bikin Simpul Nah Sekarang Kita Mulai Ya Jangan Sampai Keliru Ini Yang Bagian Single Croce Kita Masih Menggunakan Tusuk Back Loop Ya Ini Benang Yang Untuk Saya Selipkan Nah Sekarang Kita Masuk Ke Back Tusuk Single Croce Back Loop Seperti Biasanya Masuk Di Benang Yang Di Belakang Ini Taruh Di Atas Benang Yang Untuk Selipan Kemudian Kita Ambil Benang Kita Keluarkan Kunci Dulu Dengan Satu Rantai Atau Kita Awali Dengan Satu Rantai Nah Sekarang Ini Yang Sisa Benang Kita Taruh Di Samping Jangan Sampai Ketukar Kalau Sudah Seperti Ini Kita Tinggal Bikin Single Croce Back Loop Seperti Biasa Nah Ini Posisi Benangnya Ada Di Atas Croce Hook Untuk Bikin Single Croce Jangan Terlalu Kencang Nah Ini Ada Di Atas Croce Hook Nah Jadi nanti kita ikuti terus ya Sampai Sampai ke Bagian Ujung Jadi Jangan lupa Sambil dihitung Supaya Tidak Salah Nah Jadi untuk Benang-benang yang Disamping ini Ini kita Kesampingkan ya Supaya Tidak Keliru Dan Benang yang Kita Ambil Untuk Lapisan Belakang Atau untuk Yang kita Sembunyikan Ini Bisa 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 Kita Lihat Ini Bisa Ditarik Nah Sekarang Ini Disini Kita Sudah Bikin Tiga Baris Dan Kalau teman-teman Lihat di pola Ini Baris yang Pertama Kedua Ketiga Ini Masih Menggunakan Benang Warna Dasar Sekarang Baris Baris yang Keempat Kita Masuk Baris Yang Keempat Ini Kita Sudah Mulai Masuk Ke Motif Dan Untuk Stitch Yang Pertama Kita Diawali Dengan Benang Warna Dasar Dulu Jadi Disini Kita Siapkan Benang Yang Warna Dasarnya Yang Akan Kita Pakai Di Awal Kita Bikin Simpul Dulu Kemudian Kita Siapkan Benang Warna Motif Tapi Untuk Benang Warna Motif Kita Jangan Potong Dulu Kita Hanya Akan Ikutkan Di Awal Langkah Jadi Kita Ambil Agak Panjang Untuk Bagian Samping Kita Mulai Dari Stitch Yang Pertama Ini Taruh Di Atas Crochet Hook Kemudian Ini Benang Warna Dasar Yang Akan Kita Pakai Nah Untuk Bagian Warna Motif Ini Kita Ikutkan Dari Awal Nah Sekarang Kita Lihat Di Pola Di Awal Kita Bikin Dulu Warna Dasar Sebanyak 8 Stitch Jadi Kita Bikin Satu Rantai Dulu Kemudian Kemudian Kita Bikin 8 Stitch Mulai Dari Stitch Yang Pertama Atau Kita Bikin 8 Single Crochet Kita Kita Masih Menggunakan Back loop Ya Nah Untuk Benang Yang Kita Selipkan Ini Taruhnya Di Atas Crochet Hook Bikin Bikin nah untuk single crochet yang kedelapan ini jangan kita tutup karena kita akan ganti benang jadi cara ganti benangnya kita taruh benangnya di atas dulu di atas crochet hooknya kemudian kita ambil benang warna motifnya nah kita akan ganti kita tutup dengan benang warna motif ya nah langsung kita akan mengerjakan dengan menggunakan benang warna motif jadi ini kita sudah ganti benang untuk warna motifnya kita tinggal ikuti pola disini warna motifnya ada dua, dua stitch satu dua nah yang kedua kita akan ganti benang lagi ya nah jadi kita akan tukeran benang kemudian baru kita bikin warna dasar lagi disini ada tiga tiga single crochet satu dua tiga nah yang ketiga yang terakhir jangan ditutup kita ganti benang lagi ya nah seperti ini tinggal taruh di bawah kita mengerjakan dengan benang motif nah seperti ini ya cara ganti benangnya sekarang baru kita bikin lagi benang warna motif warna motifnya ada dua satu dua nah dua kita ganti lagi benangnya ya sekarang warna dasarnya ada delapan terakhir nah kalau sudah kita tutup dengan satu rantai kencangkan nah sekarang disini kita akan potong dua-duanya jadi benang yang dasar dan benang motif kita akan potong dikira-kira saja ya panjangnya nah sekarang kita sudah bikin untuk baris yang keempat sekarang kita masuk baris yang kelima untuk baris yang kelima ini langkahnya sama kita masih menggunakan dua benang benang dasar dan benang motif jadi kita siapkan benang untuk motifnya lalu ini benang untuk mengerjakan di awal kita masih pakai benang warna dasar kita bikin simpul dulu ini taruh di atas ya kita awali dengan satu rantai ini benang yang tidak terpakai taruh di samping ya nah kita mengerjakan ini benang motif sama benang dasar nah sekarang sambil kita lihat pola sekarang baris yang kelima itu warna dasarnya ada tujuh jadi kita bikin tujuh single crochet mulai dari stitch yang pertama ya selamat menikmati nah tujuh tujuh single crochet untuk warna dasar kemudian kita akan ganti benang dengan benang motif cara gantinya seperti tadi ya kita taruh di atas kemudian kita ambil benang kita kaitkan boleh atau kita turunkan dulu seperti ini nah jadi kita tutupnya dengan benang warna yang akan kita pakai selanjutnya baru benang yang tidak terpakai kita turunkan sekarang yang ada di belakang warna benang warna dasar untuk warna motifnya ada empat satu dua tiga empat nah setelah empat karena kita akan bikin warna dasar lagi kita ganti dulu ya jangan ditutup cara gantinya nah cara gampangnya seperti ini ya ini turunin kita ambil yang benang warna dasar sekarang warna dasarnya ada satu oke satu kita ganti benangnya lagi ini turunin sekarang warna motifnya empat empat nah empat kita akan bikin warna dasar lagi kita ganti nah disini tujuh ya warna dasarnya tujuh nah kalau sudah tujuh sudah selesai kita agak kencangkan kita tutup dengan satu rantai kencangkan ya kemudian kita potong dua-duanya benang motif sama benang dasarnya nah nanti hasilnya seperti ini belakangnya nanti akan rapi jadi benang-benang yang yang masuk ke dalam ke dalam stitch ini tidak kelihatan ya dari sini tidak kelihatan nah sekarang untuk baris selanjutnya nah ini teman-teman ikuti saja motifnya nah ini saya kasih contoh satu baris untuk baris yang keenam mulai dari stitch awal ya stitch yang stitch yang pertama jangan lupa untuk benang motifnya kita tetap ikutkan di awal taruh di atas crochet hook baru satu rantai nah ini benang sisanya kita taruh di samping ya ini di samping tidak terpakai jangan sampai salah nah sekarang kita mulai dari baris yang keenam itu ada tujuh untuk warna dasarnya selalu dimulai dari stitch yang pertama ya jangan sampai keliru nah untuk warna dasarnya tujuh kemudian kita akan ganti warna motif taruh ambil benang belakang nah sekarang kita ganti motif motif untuk warna motifnya disini dipola ada sembilan teman teman selamat menikmati 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 ingin bikin taplak meja misalkan jadi teman-teman bikin dua kali pola jadi satu pola ya dari dari depan dari awal ini kita bikin ini 23 ya 23 kemudian kita bikin lagi 23 lagi jadi kelipatan dari motif ini jadi kalau kita bikin kita rajutan kita langsung terus kita bikin dari sini kemudian sampai ke 23 nanti hitungannya mulai dari sini lagi kita hitung lagi jadi nyambung terus gitu ya kalau ingin bikin yang lebih besar Oke demikian cara bikin meracu tepstri sekarang teman-teman sudah bisa ya cara meracu tepstri dan teman-teman bisa bikin polanya sendiri sesuai yang teman-teman inginkan Oke sampai jumpa di tutorial yang akan datang